Intro Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 tahun, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari bekerjasama dengan Satgas COVID-19 Papua Barat menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 secara massal pada hari Kamis 12 Agustus 2021 dimulai tepat pada pukul 9 pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Balai POM Jalan Angkasa Mulyono Amban Manokwari Papua Barat ini disambut entusias oleh warga masyarakat. Dari target yang semula hanya 200 orang, akhirnya harus ditambahkan hingga 400 orang. Kepala Balai POM Manokwari Haryanto Baan turut entusias terkait kegiatan vaksinasi yang dapat melampaui target. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mendukung pemerintah di dalam percepatan pembentukan herd immunity. Sehingga semakin banyak atau semakin pencapaian herd immunity itu sekitar 70 persen itu bisa tercapai di Bapak Barat. Dan salah satunya adalah diangkat kegiatan itu. Kami Balai POM Manokwari sebagi-bagian dari pembentukan melaksanakan vaksinasi ini. Dan kegiatan ini sudah direncanakan beberapa pembentukan sebelumnya. Sehingga kami terus mensosialisasi, baik di sosial media kami, di grup WNH kami, dan sebagainya. Ke grup WNH pelangusaha, kemudian masyarakat umum, sekolah. Sehingga mereka bisa ikut berjalan. Bahan pun menambahkan bahwa kegiatan vaksinasi COVID-19 masal ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dalam pembentukan herd immunity bagi masyarakat di Papua Barat. Selain mendapatkan vaksin secara gratis, masyarakat yang telah divaksin juga diberikan bantuan bahan pokok secara langsung. Dari Manokwari, Medediscom Info, Papua Barat melaporkan.